Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah Atas limpahan rahmat dan nimatnya Sehingga pada kesempatan yang baik ini Kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat Tak kurang suatu apapun Oleh karena itu mari kita syukuri Rahmat dan nimat Allah yang begitu besar itu Dengan bersama-sama mengucapkan kalimatul tahmid Alhamdulillahirrahmanirrahim Salawat dan salam semoga tersurah keharibaan baginda Rasulullah Nabi yang kita rindukan syafatun udmanya Ketika di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya seperti biasa ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang perintah Rasulullah kepada umat Muhammad Agar selalu membaca salamat Nabi bersabda Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali Maka Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak sepuluh kali Serta menghapus sepuluh kejelekannya Hadis riwayat Imam Ahmad Itu salah satu perintah dari Rasulullah yang perlu kita lakukan Ada pun kali ini Ingin kami sampaikan Satu Solawat yang sudah banyak dikenal di masyarakat Namun tidak ada jeleknya Barangkali ini Bagi yang sudah tahu hanya mengingat kembali saja Sementara barangkali ada yang belum mengetahui Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita bersama Salah satu yang ingin kami sampaikan adalah Solawat Nariyah atau Solawat Tafrijiyah Ada pun bunyinya adalah sebagai berikut A'udhu B'lai minasyai dan rojim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sali salatan Kamilata wassalim salaman Ta'aman ala sayyitina Muhammadinilladhi Tan khalubihi al-uqadu Watangfariju bihi al-kurabu Watukdabihi al-khawaiju Watunalu bihi raga'ibu Wa khusnul khawatimi Wa yustashqal ghamamu Bi wajhihi al-karimi Wa ala alihi Wa sahbihi fi kulli Lam khatwa nafasim Wa nafasim biadadi Kulli maklumilak Itulah unik Solawat Nariyah Yang artinya adalah sebagai berikut Wahai Tuhanku Limpahkanlah rahmat dan salam Yang sempurna kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Semoga terurai dengan berkahnya Segala macam kesusahan Tunaikan segala macam hajat Dan tercapai segala macam keinginan Dan khusnul khawatimah Dicurahkan air hujan atau rahmat Dengan berkah pribadinya yang mulia Semoga rahmat dan salam Yang sempurna itu Juga tetap tercurah Kepada para keluarga Dan sahabat beliau Setiap kerdipan mata Dan hembusan nafas Bahkan sebanyak pengetahuan Bagimu Ya Allah Itulah Arti dari Solawat Tafrijiah atau Solawat Nariyah Ada pun keterangannya Solawat tersebut adalah Solawat Di atas sebenarnya Bernama Solawat Tafrijiah Tetapi Kemudian para ulama Maghribi Menyebutnya dengan Nama Solawat Nariyah Menurut Sheikh Muhammad At-Tunisi Solawat ini Mempunyai beberapa khasiat Yang banyak Dan Menakjubkan Di antaranya Satu Apabila dibaca Sebelas kali Pada setiap hari Insya Allah Akan mendapatkan Kemudahan Dalam mencari rezeki Dan mendapatkan Kedudukan Yang baik Di dalam masyarakat Yang kedua Manfaatnya Atau khasiatnya Yaitu Apabila dibaca Sebanyak 31 kali Pada setiap Selesai Melaksanakan Solat subuh Insya Allah Akan mendapatkan Kemudahan Dalam Menyelesaikan Segala Macam Urusannya Jadi kalau Saudara Punya Urusan yang banyak Dan penting Supaya semuanya Bisa sukses Anda Perlu Melakukan Yang namanya Riyadh Dengan Membaca Solawat Nariyah Tersebut Apabila Dibaca Sebanyak 90 kali Pada Tiap Hari Insya Allah Akan Dilenyapkan Segala Macam Kesusahannya Mudah Dalam mencari Rizki Dijauhkan Dari Segala Macam Wabah Penyakit Dan Dibukakan Pintu Kebajikan Baginya Sehingga Ia Disenangi Oleh Orang Banyak Itulah Salah Satu Beberapa Manfaat Yang Sudah kami Sampaikan Atau Keajaiban Dari Solawat Nariyah Tersebut Kepada Saudara Saudaraku Yang ingin Mengamalkan Silahkan Diamalkan Semoga Bermanfaat Dan Membawa berkah Bagi kita Semua Oleh karena Itu Untuk Lebih Mendekatkan Kepada Rasulullah Maka Mari kita Akhir juga Pertemuan ini Dengan Solawat Nariyah Tersebut Bagi yang Sudah Dengarkanlah Bagi yang Belum Bisa Mendengarkan Untuk Dihafalkan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Allahumma Salli Solatan Kamilat Tawas Salim Salaman Taman Ala Sayyidina Muhammadin Alhamdulillah Bi wajahihil karimi wa ala alihi Wasohbihi fi kulli Lam khatih wa nafasim Wa nafasim bi adadi Kulli maklumilak Demikian tentang bacaan sholat narya atau sholat tafrijiah Yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama Kami ingatkan bahwa paling tidak sehari Bagi yang belum sempat mengamalkan Sesuai dengan yang kami sampaikan Minimal satu kali dibaca Waktunya terserah Anda Karena itu sangat bermanfaat bagi kita Tentang khasiatnya Demikian yang dapat kami sampaikan Mudah-mudahan ada manfaatnya Barangkali ada kesalahan atau kekhilapan Kami mohon yang seterus-terusnya Allah mengampuni Dan Akhir kalam Bilahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barokah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!